Pemirsa Minggu Siang, Bupati Lumajang Asaad Malik menjenguk korban kritis Tosan yang kini masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Sang Bupati menjanjikan bahwa Pemda Lumajang akan membiayai seluruh biaya pengobatan korban dan membiayai sekolah anak korban Salim Kancil dan Tosan. Sempat masuk ruang 12 ICU, selama 30 menit menjenguk Tosan, Bupati Asaad Malik menyatakan bahwa saat ini aktivitas tambang di desa Selok Awar-Awar sudah resmi dihentikan. Hal ini dikarenakan izin tambang yang banyak menyalahi aturan yang berlaku. Sebagai bentuk empati terhadap dua korban anti tambang, yaitu Salim Kancil dan Tosan, Bupati berjanji akan menanggung seluruh kebutuhan biaya pengobatan Tosan serta membiayai sekolah anak korban. Sementara untuk kepala desa yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak pemerintah Lumajang harus menunggu kepastian hukum terhadap diri tersangka dan kemudian memutuskan jabatan tersangka sebagai kepala daerah. Selamat menikmati!